Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Saudara Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pembangunan jalan tol Bengkulu akan berlanjut. Ya, Saudara Menteri BUMN Erick Thohir juga mendukung pengembangan bandara Fatmohati menjadi bandara skala internasional. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pembangunan jalan tol Bengkulu akan dilanjutkan. Seiring dengan adanya rencana pengembangan ruas jalan tol Trans Sumatera Aceh Lampung. Pembangunan dilanjutkan lantaran menurut Menteri BUMN, jalan tol tersebut sangat dibutuhkan untuk mempermudah akses transportasi yang dapat mendukung perekonomian masyarakat Bengkulu. Sebelumnya jalan tol Bengkulu ini telah rampung untuk seksi pertama sepanjang 17,6 km. Yang saat ini telah beroperasi sejak 23 Desember lalu dari BUMN KULU Taba Menanjung. Ada pun seksi yang kedua yang akan dilanjutkan yakni dari Taba Menanjung ke Pahiyang sepanjang 23,7 km. Dan seksi ketiga ke Pahiyang Lubu Linggau sepanjang 54,5 km. Ketika Bapak Presiden membangun jalan tol, semua apa paradigmanya? Bapak Presiden hutang, pemborosan. Sekarang saya kemana-mana disuruh Sumatera bilang, Pak tolnya mana, tolnya mana. Artinya apa? Ada yang harus konsisten. Bahwa pembangunan jalan tol itu dibutuhkan. Selain memastikan pembangunan jalan tol berlanjut, Menteri BUMN juga mendukung adanya pengembangan Bandara Fatmawati Bungkulu setara internasional. Kalau pengembangan daripada udara tinggal bicara dengan Menteri Perhubungannya tetap. Ya di mana misalnya, untuk umroh haji bisa. Saat ini pengembangan Bandara Fatmawati Soekarno telah berada di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura II. Sebelumnya pemerintah Provinsi Bungkulu telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait perkembangan bandara. Tim Liputan TVR Mungkulu melaporkan.